Pemerintah Kota Bungkulu kembali menyiapkan program Merdeka Ijazah bagi masyarakat Kota Bungkulu yang membutuhkan. Melalui program ini, lulusan dari semua jejang pendidikan, mulai dari TK, SD, SLTP, SLTA hingga universitas yang lulus, namun ijazahnya ditahan karena terkendala biaya dalam membayar tunggakan pendidikan, dapat menghubungi pemerintah Kota Bungkulu. Nantinya pemerintah Kota Bungkulu akan membantu biaya dalam menebus ijazah. Melalui anggaran pemerintah, dikatakan Wakil Wali Kota Bungkulu Dedy Wahyudi, bagi masyarakat yang membutuhkan program ini dapat menghubungi langsung pemerintah Kota Bungkulu. Dikatakan Wakil Wali Kota program ini dibuat guna memastikan hak pendidikan adalah hak semua masyarakat, sehingga tak ada lagi lulusan yang tidak mendapatkan ijazah hanya karena masih memiliki tunggakan selama menjalani masa pendidikan. Lulus wali kota, wakil wali kota menganggarkan anggaran untuk merdeka ijazah. Maka kepada seluruh wali kota Bungkulu yang ijazahnya ditahan oleh sekolah, laporkan dengan kami, misalnya kita akan bantu. Di kota yang tidak boleh hak masyarakat, hak anak itu ditahan, karena hak pendidikan itu tanggung jawab oleh negara. Maka sekali lagi, laporkan kepada kami, misalnya kita akan bantu. Semua tingkatan itu? Semua tingkatan, TK sampai perukahan tinggi. Itu untuk negeri dan swasta juga? Juga, perukahan tinggi juga.